Assalamualaikum, jumpa lagi kali ini kita akan buat tas rajut HP motif kotak dengan ada bunga-bunga di tengah ikuti tutorialnya sampai habis disini saya menggunakan poli kilap atau poli dengan diameter D16 dan hakmen ukuran 4 pertama kita buat slip knot setelah kita buat slip knot kita lanjut buat rantai sebanyak 4 lalu kita buat lingkaran seperti ini kita masuk di rantai yang pertama lalu kita buat 1 rantai 2, 3 kita buat 3 rantai lalu disini kita buat 2 DC atau setengah double crochet tapi ini kita keluarkan semua caranya seperti yang di video lalu kita lanjut buat 2 rantai seperti ini kita buat lagi di sebelahnya kita buat seperti ini kait keluarkan 2 lagi total seperti ini ada 3 kita keluarkan semua nah lagi 2 rantai ulangi lagi pola ini hingga membentuk 8 kelopak bunganya seperti ini hasilnya lalu kita buat 2 rantai kita masuk di yang pertama seperti ini lalu kita masuk ke row berikutnya untuk di tengah sini kita buat 1 single crochet dan half double crochet lalu kita buat double crochet jadi kita masuk jadi kita masuk di tengah-tengah itu nya ya tengah-tengah yang tadi kita buat kita buat double crochet sebanyak 2 lalu kita buat 1 TR atau triple sebelahnya kita buat 2 ulangi lagi ini kita akan bentuk untuk pola kelopak bunganya nah 2 DC 1 HDC 1 single crochet nah ini sudah jadi 1 kelopak lalu kita masuk di sini kita buat slip stitch seperti ini kita lanjut lagi ulangi pola ini 1 rantai maaf 1 SC HDC 2 DC 1 TR 2 DC 1 HDC 1 SC nah ulangi pola kelopak bunga ini hingga ke liling seperti ini setelah kita buat 8 kelopak kita akan lanjut lagi ini kita slip stitch dulu setelah kita slip stitch kita akan lanjut buat kelopak berikutnya caranya kita buat di belakang seperti ini bisa dilihat seperti yang di video kita slip stitch di sini nanti ini kita akan buat untuk tempat kait kelopak bunganya nanti kita kita akan buat rantai seperti ini setelah kita buat slip stitch nah lalu kita lanjut buat rantai sebanyak 4 setelah kita buat 4 kita masuk di tengah sini ada tandanya ini kita buat seperti ini lalu kita keluarkan kita kait ulangi lagi kita buat 4 rantai hingga keliling seperti ini kita masuk di yang pertama nah kita slip stitch nah ini kita masuk untuk kelopak yang kedua sehingga seperti ini kita buat 1 single crochet 1 SC lalu HDC lalu kita buat double crochet 1 2 nah 2 double crochet lalu kita lanjut buat dengan triple ini baru masuk ke 2 lalu ulangi lagi 2 double crochet HDC dan SC untuk pola kelopaknya seperti itu nah hasilnya seperti ini lalu kita masuk di sini kita slip stitch lanjut kita buat single crochet HDC 2 2 DC 2 TR ulangi lagi 2 DC HDC dan 1 SC ulangi pola ini hingga keliling seperti ini hasilnya untuk pola belakang dan pola depannya seperti ini kita terakhir kita akan masuk kelopak yang ketiga kita slip seat ulangi lagi seperti awal tadi kita buat untuk tempat kelopak bunga yang ketiga kita slip seat di belakangnya lalu kita buat rantai nanti sebanyak 5 kita buat 3 4 5 seperti ini 5 rantai lalu kita masuk di tengah tengahnya seperti ini bisa dilihat seperti di video lalu kita kait ulangi lagi buat 5 buat hingga keliling sebanyak 8 seperti ini lalu kita buat di tempat yang awal kita slip stitch kita mulai lagi setelah kita buat rantai tadi ini kita akan buat untuk kelopak nya kita buat seperti tadi SC HDC nah seperti ini lalu kita buat DC lalu kita buat triple atau TR 1 2 3 4 5 nah ini kita buat 5 TR 6 6 2 3 nah ini 6 kita buat 6 lalu kita buat DC lalu HDC lalu single cross untuk kelopak bunga yang ketiga ini polanya SC HDC DC dan 6 TR lakukan hingga keliling hasilnya seperti ini kelopak belakangnya nah ini kita kita akan mulai membentuk untuk kotak atau membentuk pola kotak seperti ini hasilnya untuk pola depan dan ini untuk pola bagian belakangnya kita akan lanjut setelah kita slip sheet kita akan mulai membuat motif berikutnya kita buat rantai sebanyak 6 rantai seperti ini lalu kita masuk di tengahnya nah kita seperti ini lakukan lagi kita buat 6 rantai lagi ini lakukan hingga keliling ya seperti ini hasilnya lalu kita masuk di yang awal tadi kita slip stitch kita buat 3 rantai lalu disini kita buat DC atau double crochet di tempat yang tadi ya kita buat sebanyak 4 ini kita hitung 5 untuk rantainya tadi jadi ada 5 lalu rantai 1 sebelahnya kita isi dengan 5 double crochet 2 3 4 dan 5 seperti ini untuk awalnya lalu kita lanjut lagi untuk bagian sudut nah ini hasilnya seperti ini ya ini akan buat untuk sudutnya kita buat 1 2 3 4 rantai lalu kita masuk sebelahnya lagi ulangi kita buat 5 double crochet di tempat pengait tadi sampai sini nah ini polanya untuk yang ini kasih 1 kasih 1 rantai ulangi lagi 5 ini kita buat bagian tengahnya ini 5 nanti untuk yang ujung kita buat tadi seperti tadi 4 rantai nah kita masuk di ujung ujung sebelah sini ini nanti kita buat sebanyak 4 4 rantai seperti itu ya kita buat lagi untuk caranya yang ujung tambahin 4 untuk yang sini nanti muter lakukan melingkar nah hasilnya seperti ini untuk ujung ini ujung ujung dan ujung sebelah sini pocokan ini setelah kita buat 4 nah untuk pocok-pocoknya atau sudut-sudutnya kita lanjut buat slip stitch setelah kita buat slip stitch kita buat rantai sebanyak 4 setelah kita buat 4 tempat yang sama kita buat double crochet atau dc lalu rantai 1 nah kita di tengahnya kita buat 1 dc 1 rantai dan 1 dc di tempat yang sama seperti ini ulangi 1 rantai lalu ke tengah bisa diikuti seperti yang di video dan 2 2 3 4 6 6 6 8 9 10 10 12 12 13 12 nah kita sampai yang di pojok setelah kita buat satu rantai lalu sebelahnya kita isi dengan DC lalu kita buat 3 rantai kita buat lagi 1 DC seperti ini dan untuk sebelahnya 1 rantai ulangi lagi pola yang ini untuk setiap sudut ya ikuti seperti yang di video yang bagian ini kita bedain sama yang ujung kalau ini untuk ujung ujung-ujung lakukan hingga keliling nah hasilnya seperti ini untuk belakang dan depan kita ulang lagi buat terakhir ini setelah ujung 1 rantai lalu kita masuk di rantai yang awal tadi kita slip stitch kita buat lagi 1 rantai lalu kita masuk buat SC atau single crochet di tengah-tengah seperti itu nah ini kita 1 rantai kita isi lagi 1 SC jadi kita buat SC di rantai di rantai yang bawah itu ya untuk DC nya kita skip 1 di bawah kita ketemu di pojok atau di ujung sini kita buat seperti ini lalu kita buat 2 rantai sama balik lagi kita buat 1 SC 1 rantai untuk di ujung kita kasih 2 rantai ya nah hasilnya seperti ini untuk setiap ujungnya ulangi hingga ketemu ujung sini dan hasilnya seperti ini setelah kita buat untuk masing-masing pojokan dan tengahnya kita slip stitch setelah kita slip stitch kita buat 3 rantai 4 rantai lalu kita buat DC di DC yang di kita buat tadi rantai di bawahnya lalu kita skip rantai 1 nah kebalikan ya kalau tadi SC kalau ini DC nah polanya seperti ini lakukan hingga ke ujung bagian ujung nah ini kita masuk di bagian ujung kita buat rantai 1 nah kita masuk di sini di 2 rantai tadi lalu kita buat 3 rantai lalu kita buat lagi DC nah polanya sangat gampang ya kita lakukan pola ini hingga ke ujung dan hasilnya seperti ini terakhir 1 rantai kita masuk di rantai awal tadi kita slip stitch lalu kita buat 1 rantai kita buat 1 single crochet ulangi lagi untuk pola yang SC 1 rantai SC 1 rantai ulangi hingga keliling untuk yang bagian ujung ini bagian ujung ini kita buat sama rantai 1 nah ini kita di bagian ujung 1 single crochet dan 2 rantai nah ulangi lagi pola ini hingga ke keliling seperti ini terakhir kita buat 1 rantai 1 SC lalu kita buat 1 rantai lalu kita masuk di di single crochet 1 rantai yang pertama 1 rantai lalu kita sebelahnya buat lagi ini polanya yang 1 rantai 1 SC kita buat sebanyak 2 baris untuk yang ujung kita lakukan yang sama nah seperti ini kita buat terakhir kita slip stitch hasilnya lalu kita buat rantai 1 tempat yang sama kita buat 1 single crochet sebelahnya 1 single crochet jadi ini kita keliling buat single crochet nanti sebanyak 2 baris di ujung ini kita buat nah ini tadi kita isi sebanyak 1 2 3 single crochet jadi yang bagian ujung kita isi 3 single crochet untuk sisanya kita lanjut buat dengan single crochet single crochet lakukan untuk yang ujung seperti tadi dan hasilnya seperti ini yang terakhir kita lanjut lagi untuk yang baris keduanya maksudnya kita buat untuk single crochet ini sebanyak 2 baris 2 baris untuk yang bagian pojok ini kita lihat seperti yang di video kita yang di tengah kita buat kalau yang tadi di bawah kita buat 3 sc untuk yang di tengah 3 tadi sc kita buat sebanyak 2 jadi yang 3 tadi 1 tengahnya 2 sebelahnya 1 lakukan yang sama untuk di setiap pojokannya seperti itu nah hasilnya seperti ini kita slip set lalu kita rapikan sisa benangnya hasilnya seperti ini disini saya buat sebanyak 2 kita akan buat untuk tas rajut hp nya lalu kita akan jahit nah caranya bisa dilihat seperti yang di video di video setelah kita buat empat empat row atau empat single crochet untuk kita jahit nah ini kita skip dua lakukan lagi untuk ini kita jahit hingga ke ujung dan untuk bagian lubang ini untuk handle tali tasnya lakukan hingga ke sini pola yang sama dan hasilnya seperti ini setelah kita jahit kita kasih furing dan kita kasih handle ini akan kita buat untuk adjustable tasnya tali handle tasnya bisa dilihat seperti yang di video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini dan tasnya sudah jadi terima kasih yang sudah menyaksikan jangan lupa like, subscribe, komen, dan di share terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati